Bagusnya Katolisiwa Trans itu adalah semua unitnya walaupun dia jet bus. Ini 13.40, ini kita di daerah namanya Padado. Itu setengah jam dari Pasangkayu. Kita sudah melewati Pasangkayu. Dan ini berhenti sehingga di Musola ya. Seperti biasa kalau di Sulawesi itu ada yang minta untuk buang air kecil. Dan sekalian berhenti di Musola untuk sholat juhur. Seperti itu. Dan itu belakang kita ada berabus. Dia langsung jalan kayaknya. Antara langsung jalan atau cari parkir. Oh dia parkir sebelah kiri. Soalnya nggak bisa parkir di situ. Oke sekarang kita sholat dulu ya. Jadi kita sudah selesai sholat. Dan masih menunggu penumpang yang masih di toilet ya. Jadi teman-teman ini kalau dari sana itu Pasangkayu. Ke arah sana nanti kita ketemunya itu kelapa sawit terus selama berjam-jam. Mungkin sekitar 50 km ke sana itu kelapa sawit terus nanti isinya. Seperti itu. Jadi persis jalanannya kayak dari mana? Jambi ke Riau. Jadi kanan-kiri kelapa sawit semua. Nah nanti kita bakal lihat nih. Mungkin setengah jam ke depan lagi baru muncul kelapa sawit-kelapa sawitnya. Tuh sepertinya gubernur Sulawesi apa ya? Tengah ya? DC-1. DC itu Mamuju. Oke sekarang kita kembali ke bis lagi ya. Karena seperti sudah pada selesai ini penumpang dari toilet. Serunya tuh kalau lagi ketemunya sama Sultan Klas. Ini kita berangkatnya bareng. Jadi konvoy terus berdua. Kalau bis biasa sama bis biasa. Dia beda jam. Yang 1 jam 10 pagi. Yang 1 jam 12 siang. Kalau sama Sultan Klas kita konvoy terus sampai Makassar nanti. Oke setelah tadi berhenti di Musola kurang lebih 20 menitan. Ini kita lanjut jalan. Dan ternyata gak sampai setengah jam ini udah muncul kebun-kebun kelapa sawit. Dan ini akan ada sekitar 50 km ke depan. Bahkan lebih dari 50 km ke depan itu. Pemandangan kita kanan-kiri kelapa sawit seperti ini teman-teman. Jadi persis seperti Jambi Keriau. Nah ini kita berhenti untuk ngasih jalan. Dan truk itu ya lagi bawa alat berat. Itu Komatsu PC200 tuh ekskavator. Wah iya berusaha sekali. Ini untungnya tanjakan yang gak terlalu curam ya. Jadi gak sampai ngangkat ban depannya. Nanti di depan tuh ada tanjakan yang lebih curam lagi. Tapi gak tau ya sampai sana tuh malam atau masih ada matahari kayak gini. Itu curam banget. Pas udah mau ke Mamuju tuh. Jadi jalan Sulawesi emang masih lumayan banyak yang ekstrim-ekstrim nih. Wah dan sepi banget ini jalanannya. Dan ini kita tiba di tanjakan yang curam banget. Ini aku gak tau daerah mana. Pokoknya ini tanjakannya curam banget. Ini lihat. Ini bis. Nanjaknya sampai gigi 1. Gak bisa ngoper gigi 2. Karena gigi 2 pasti gak kuat. Dan bakal mati mesinnya. Jadi harus stay di gigi 1 seperti ini teman-teman. Wah ini rem belum ini ya. Tapi truknya kemana yuk? Truknya gak ada. Terima kasih telah menonton. Sekarang kita sudah tiba di rumah makan. Ini persiapan buka puasa. Sekarang jam 17.28 dan ini agak hujan ya. Kita di daerah Tabolang. Baru aja kita melewati jalanan yang lumayan ekstrim. Tadi di daerah sana tuh hampir berapa kali. Gak kuat nanjak. Akhirnya berhenti dulu. Rem tangan dulu baru jalan lagi. Perjalanan kita masih tersisa kurang lebih 14 jam lagi. Tetap semangat. Walaupun hujan sekarang. Oke sekarang kita persiapan buka puasa dulu ya. Setengah jam lagi. Ini yang nyetir tadi nih. Belakangnya ada berabus. Sombong-sombong. Nah ini dua-duanya. Dua-duanya dibuka kap mesin ya. Mendinginkan dulu karena tadi habis nanjak ekstrim. Ini yang Sultan Klas langsung dimatiin malah mesinnya. Dan sekarang hujannya jadi deras nih teman-teman. Oke sekarang aku mau masuk ke dalam rumah makan. Dan kita menuju ke toiletnya ya. By the way ini rumah makannya bagus. Dan anget banget di dalam sini dong. Karena kayu semua ini. Dan disini juga ada musholanya. Dan ada toilet juga. Tapi sayangnya ini outdoor ya. Terpisah sama bangunan utamanya. Baru masuk nih. Yes. Borlindo. Jadi karena tadi kehujanan. Jadi aku ganti baju. Walaupun bajunya lecak ya. Tapi daripada basah-basah. Dan sekarang. Mona Lisa ini lagi diganti separatornya. Karena agak kurang tenaganya. Itu lagi diganti separatornya di belakang. Jadi gercep-gercep. Ketika ada minus langsung diperbaiki di tempat. Luar biasa. Cut listiwa trans gitu loh. Oke sekarang kita masuk lagi ke dalam. Buat buka puasa. Bentar lagi buka puasa nih. Dan ada Borlindo juga. Oke jadi sekarang kita buka puasa. Ini ada mie goreng. Terus ada ayam lalapan. Dan juga ada nasi. Selamat makan. Oke kita sudah selesai makan. Dan tadi makananku tuh ayam goreng. Nasi. Mie goreng. Este manis. Este kotak. Terus. Apa namanya. Air mineral. Itu harganya Rp65.000. Ini kembalinya Rp35.000. Ya termasuk lumayan sih ya. Gak murah tapi gak mahal. Standar lah. Dan ini sudah jam. 18.43 sudah hampir 1 jam lebih. Eh ya 1 jam lebih. Hampir 1 jam setengah. Ini kita berhenti disini dan. Ini sudah persiapan berangkat ya. Lagi nunggu. Penumpangnya. Ada yang masih sholat. Ada yang masih di toilet. Dan ini sepertinya nanti kita berangkatnya. Hampir barengan. Monalisa. Brabus. Dan juga Borlindo. Ini BMJ 27. Jadi Borlindo sekarang. Setiap hari tuh berangkatnya 1 unit. 1 unit aja. Dari Makassar 1. Dari Palu 1. Seperti itu. Dan ini Monalisa kalau malam. Cantik banget. Nah ada berisi. Dan ada di kolom di belakang itu. Dia asyik dan kamu mau berbicara di mana. Anak-anak ini. Di belakangnya mau beli. Pas ketiga di belakangnya. Weh. Nah, beri. Biasanya di sampingnya mau beli. Sampingnya. Sampingnya. Dari Pertatu. Baru juga. Biasanya di sana. Biasanya di sana. Memang. Tentu kan. Dari kameranya di mobil. Cerennya. Masukah tindakan belakang. Hehehe. Jadi di Sulawesi itu. karena bisnya gak ada toiletnya jadi sering banget mungkin sejam atau dua jam sekali itu minggir seperti ini karena ada beberapa penumpang yang pengen buang air kecil ini kita di samping bukit dan berabus sultan kelas sudah jauh di depan kita karena kita berhenti lagi nih dan tadi kita berhenti itu gak lama dari itu ternyata ini bis sultan kelas ini lagi berhenti lagi ganti fan belt AC karena fan belt AC nya putus jadi ini penumpangnya turun dulu sekalian buang air kecil disini ya jadi bisa buat numpang buang air kecil ya begitulah namanya perjalanan jauh nah kebetulan ini lagi ganti fan belt ini di rumah ini ternyata lagi karokean ini pemilik rumahnya dan ternyata ini bukan rumah sih jadi kayak mes penjaga kebun kelapa sawit gitu jadi ini buat ngilangin bete ini mereka tuh sambil karokean oke kurang lebih 10 menitan akhirnya sudah selesai diperbaiki ya ini serunya perjalanan jauh tuh gini temen-temen kekeluargaannya dapet tuh semua orang keluar bantu oke kita lanjut lagi perjalanan selesai diperbaiki selesai diperbaiki buang air kecil Wow, parah banget itu rusaknya Oke, ini ada penumpang yang turun Ini kita dibalap lagi sama Brabus Sekarang jam berapa ini? Hampir jam 10 Ini lagi-lagi singgah di toilet ya Ada masjid, ini ibu-ibu kebelet pipis Sekalian kita beli jajan ini Ada jalan kote Oke, jadi kita borong ini Gorengan semuanya Singgah toilet sebelah sini Masjid sih Mamuju Sekarang jam 11 malam ini kita singgah isi solar di Mamuju Di depan kita ada Brabus Solar Katanya sih disini solar masih lumayan gampang ya Gak sesusah di Kalimantan Disini masih gampang Hampir semua SPBU besar tuh pasti ada solar Dan gak terlalu ngantri Oke, sekarang aku mau ke Indomert Kita beli jajanan Seperti biasa Seperti biasa setiap berhenti Pasti ada penumpang yang ke toilet Jadi ini kita lagi isi solar Terus yang Brabus lagi nunggu penumpang yang ke toilet Itu dia serunya Berkali-kali aku ngomong Kalau kelasnya beda Ini kelas yang biasa Sama kelas yang Brabus Itu berangkatnya barengan Jadi sepanjang jalan Bisa dibilang hampir 24 jam Dari Palu ke Makassar Itu kita selalu barengan Nih, main tunggu-tungguan kayak begini Seru banget Kita duluan Tidak, main tunggu-tungguan kayak begini Sama-kan, main tunggu, main tunggu-tungguan kayak begini Sama-kan, main tunggu-tungg Terima kasih telah menonton 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 Perjalanan Seru menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton